Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tontonan dan buah-bahan, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini Saudara-saudara, bagi sesetengah orang Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling layak hari ini Untuk terus memegang jawatan itu Bukan saja hanya satu penggal Tetapi dua penggal, tiga penggal dan berpenggal-penggal lagi Kerana mereka lihat komitmen dan kelebihan Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri hari ini Makna kata, ini sudah tidak ada harapan lagi Bagi Mahathir, Muhyiddin Yassin Dan juga siapapun yang memusuhi Anwar Ibrahim Yang ingin menumbangkan Anwar Ibrahim Ini kita boleh kata, bagi sesetengah orang Mungkin beranggapan Mahathir dah tak ada harapan Nak menjadi Perdana Menteri lagi Muhyiddin Yassin pun dah tak ada harapan nak jadi Perdana Menteri lagi Sedangkan baru-baru ini, Muhyiddin Yassin didakwa Di makam sesion Gomusang Berkaitan dengan ucapan kontroversinya pada PRK Dundenggiri Saudara-saudara, adakah dengan ini Anwar mempunyai harapan yang cerah Untuk terus menjadi Perdana Menteri? Berkaitan dengan ini Terdapat banyak komen di dalam channel ini Ada yang kata, Anwar layak forever Perdana Menteri Ada yang kata, Muhyiddin Yassin layak jadi PM Tapi PM tepi Ada juga berkata di sini Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya Dipilih rakyat untuk jadi Perdana Menteri Kerana ada 115 sokongan Malangnya dia sudah ditipu PMX sepatutnya kena resign Berkaitan dengan komen ini aku nak sentuh sedikit Adakah Sebenarnya 115 SD yang diperoleh Muhyiddin Selepas pilihan raya umum ke-15 itu Sebenarnya Memang ada Tapi Kalau ada Kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang dipilih jadi Perdana Menteri? Kenapa bukan Muhyiddin Yassin Yang mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri? Maknanya Sudah pastikan Nur Ibrahim Yang mendapat sokongan Ataupun SD yang mencukupi Saudara-saudara Titah yang dipertuan agung ke-16 Pada ketika itu Selepas parlimen tergantung Dimana tidak ada parti yang mempunyai majoriti yang cukup Titah yang dipertuan agung ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Bagi Ahli politik ataupun parti politik Ahli parlimen Untuk Membentuk sebuah kerajaan Akhirnya Anwar Ibrahim menerima Titah yang dipertuan agung ke-16 Namun tidak bagi Muhyiddin Yassin Dan akhirnya PH dan BN Bersama GPS TRS Telah membentuk kerajaan berpaduan Bukan Muhyiddin Yassin Di dalam komen yang lain juga berkata Muhyiddin layak jadi PMTB Ada yang kata Tidak layak Muhyiddin tidak layak jadi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin seorang pemimpin yang gagal Terbukti menjadi kerajaan pun Cara tebuk atap Saudara-saudara Ini Sudah pasti Satu tamparan hebat bagi Muhyiddin Yassin Saya juga nak kata Seperti yang saya cakap Pertama tadi Dimana Mungkin sesetengah pihak Sudah berfikir bahawa Anwar Ibrahim adalah PM paling layak Nak kata Hadir Muhyiddin Ataupun mana-mana Pihak yang cuba untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim Menumbangkan Anwar Ibrahim Nak Gesa Anwar Ibrahim Letak jawatan Akhirnya perkara ini Dipatahkan Perkara ini dimatikan Kerana kita tahu Di sudut positif Ramai yang mahu Anwar Ibrahim Terus menjadi Perdana Menteri Saudara-saudara Anda rasa Selepas PRU-16 Adakah Anwar Ibrahim Masih mampu bertahan Adakah mungkin Sehingga PRU-17 PRU-18 Kerajaan Pakatan Harapan Akan Terus Menjadi Kerajaan Sedara-sedara Tuan-tuan Mungkin ada yang melihat Kelebihan bagi Anwar Ibrahim Untuk memimpin Kerajaan Kerana mereka Sudah mengetahui Pimpinan Mahadir Sebelum ini Pimpinan Muhyiddin Yassin Sebelum ini Nak cakap Mahadir Jadi PM lagi Kita tidak boleh fikir Umur Mahadir pada tahun depan Sudah 100 tahun Manakala Mahyadin pula Yang kini Menghadapi Kes Rasuah Janowi Bawa Dan juga Kes Beliau baru-baru Didakwa di Makama Session Berkaitan dengan Akta Hasutan Sedara-sedara Tuan-tuan Puan Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuan Yang amat Dihormati Semua Sedara-sedara Terima kasih Karena terus setia Dan bersama Di dalam channel ini Kita dikejutkan Dengan satu Berita Dimana Perkara ini Memang Sudah Pernah Menjadi Buah mulut Ramai orang Dan ini Berkaitan dengan Keluarga Altantuya Dimana Satu Pendedahan Terbaru Yang pasti Menggemparkan Ramai Perkongsian Daripada Harapan Deli Bertarik 29 Ogos Keluarga Altantuya File Notis Kebengkrapan Ini Jumlah Razak Baginda Gagal Bayar Keluarga Model Mongolia Mendiang Altantuya Syaribu Memfailkan Notis Kebengkrapan Terhadap Abdul Razak Baginda Selepas Penganalisis Politik itu Gagal Membayar Ganti rugi Termasuk Faedah Lebih RM9 Perpuluhan 24 Juta Kepada Keluarga Berkenaan Seperti Diputuskan Mahkamah Tinggi Pada 2022 Ibu Bapak Altantuya Dr. Syaribu Setef 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 Altant Sedsek Sanja Serta Cucu Mereka Munghun Syagai Bayar Jargal Selaku Pemutang Penghakiman Memfailkan Notis Itu Menerusi Tetuan Karpal Sing Di Mahkamah Tinggi Sya'alam Pada 4 Julai Terhadap Abdul Razak Sebagai Penghutang Penghakiman Mengikut Dokumen Diperoleh Media Hari Ini Mereka Menentut RM9 Juta Lebih Termasuk Faedah Dan Kos Sebagai Wang Yang Perlu Dibayar Atas Penghakiman Muktamad Oleh Mahkamah Tinggi Sya'alam Pada Disember 2022 Terhadap Abdul Razak Dan Tiga Individu Lain Yang Pelaksanaan Perintah Tersebut Tidak Digantung Oleh Mahkamah Pada 16 Disember 2022 Hakim Datuk Fazir Alam Maidin Mira Yang Kini Hakim Mahkamah Persegetuan Membenarkan Saman Difailkan Keluarga Model Berkenaan Bekas Anggota Polis Azila Hadri Dan Shirul Azhar Umar Abdul Razak Dan Kerajaan Diperintah Untuk Bersama-sama Membayar RM 5 Juta Sebagai Ganti Rugi Am Teruk Dan Teladan Kepada Keluarga Berkenaan Hakim Berkenaan Juga Memberikan Faidah 5% Setahun Daripada Jumlah Penghakiman Dari Tarik Pemfailan Tuntutan Mahkamah Sehingga Penyelesaian Penuh Dan Kos Guaman RM 25 Sementara Itu Abdul Razak Memfailkan Permohonan Pada 15 Ogos Untuk Mengetepikan Notis Kebengkrapan Tersebut Antara Alasannya Beliau Telah Memfailkan Rayuan Bagi Mencabar Jumlah Ganti Rugi Diputuskan Mahkamah Tinggi Sya'alam Dalam Saman Terbabit Pada Pada 2007 Keluarga Model Itu Memfailkan Saman RM 100 Juta Terhadap Azila Hadri Dan Syirul Azhar Abdul Razak Dan Kerajaan Syirul Azhar Kini Ditahan Di Pusat Tahanan Immigration Australia Manakala Azila Di Penjara Kajang Menunggu Hukuman Mati Ini Pasti Satu Pendetahan Yang Mengejutkan Kerajaan